Tiba di Afrika Selatan bareng Haji Isam, Raffi Ahmad ditagi jadi MC pernikahan Mahalini. Raffi Ahmad mencuri perhatian setelah tiba-tiba sudah sampai di Afrika Selatan. Janjinya Kristi Febian dan Mahalini diungkit. Pergi ke luar negeri memang bukal baru bagi Raffi Ahmad. Dia bisa bolak-balik ke luar negeri setiap bulannya. Namun kali ini, ada yang berbeda dari sosok yang karib di Sapa Sultan Andara. Sebab, Raffi pergi ke Afrika Selatan tanpa didampingi keluarga ataupun asistennya. Suami Nagita Slavina itu terlihat bersama Crazy Rich Kalimantan Haji Isam dan putranya Joni Saputra. Selain itu, tampak pula Irwan Musri dan Pasha Ungu. Mereka melakukan perjalanan ke benua Afrika dan mendatangi ibu kota Afrika Selatan, Pretoria. Raffi Ahmad membagikan potret liburannya ke Afrika Selatan lewat Instagram. Dalam postingan terbaru, Raffi Ahmad dan kolega terlihat naik mobil jeep dengan pakaian seperti orang berburu. Ayah dua anak itu bersuafoto dengan Haji Isam dan yang lain. Boys will be boys. Round 1, Are you ready? tulisnya sebagai caption dikutip Rabu, 8 Mei 2024. Tak ayal banyak warganet yang meninggalkan jejak di postingan Raffi Ahmad. Banyak yang menyebut Raffi bergabung dengan cirkle tajir. Kumpulan orang sugi, kata warganet. Orang-orang tajir lagi pada ngumpul bos-bos ni senggol don, tulis warganet. Wih auranya kayak bule sana ya, cirklenya bukan main-main dan debut pergi tanpa asisten, sahut yang lain. Tapi ada juga warganet yang menagih janji Raffi Ahmad kepada Rizky Fedian dan Mahalini. Kedua penyanyi muda itu akan melangsungkan akad nikah pada 10 Mei. Loh gak jadi MC pernikahan Mahalini sama Rizky, tanya warganet. Seperti diketahui, Raffi Ahmad sempat mengungkap niatannya menjadi MC pernikahan Rizky Fedian dan Mahalini. Dia mengaku siap tak dibayar, pantas jika disinggung warganet. Kalau seandainya iki sama Mahalini nikah, aku yang jadi MC lah. Gak usah bayar, tutur Raffi Ahmad ayutu Brans Entertainment. Gak usah bayar, tutur Raffi Ahmad ayutu Brans